Inilah kisah hidup pesulap legendaris asal Indonesia, Deddy Kobujer. Deddy kecil tidak pandai dalam matematika dan sering terkenal omelan guru karena tidak mengerjakan PR-nya. Deddy juga harus berjuang melawan disleksia yang ia derita, hingga membuatnya sulit menghafal, membaca dan juga menulis. Sejak kecil, ia sudah jatuh cinta pada dunia sulat, hingga mencoba trik-trik sederhana pada awalnya. Deddy Kobujer dikenal sering melakukan aksi berbahaya. Berkat aksi spektakulernya, ia mendapatkan Marilyn Awards yang merupakan penghargaan tertentu di bidang magician. Namun setelah memiliki anak, Deddy berhenti melakukan aksi berbahaya dan kini terjun sebagai host. Dirinya kini juga menjadi motivator di Youtube dan mendapatkan banyak tanggapan positif dari publik. Nama Deddy Kobujer terus melambung berikut dengan kontroversi hidupnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!